Intro Halo Sobat Kumpur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu Siapa yang tak kenal dengan Rusia? Ya, negara yang satu ini sampai saat ini menjadi adidaya di dunia Jadi bukan hal yang aneh kalau banyak negara yang lain untuk mengajak bersekutu si beruang merah ini Bukan hanya karena teknologinya yang maju, namun kekuatan militernya juga ditakuti oleh dunia Namun dibalik segala kedikdayaan Rusia itu, rupanya di beruang merah, malah melirik Indonesia untuk dijadikan temannya Selain karena sejarah hubungan kedua negara ini yang langgeng, juga karena potensi menguntungkan dari Indonesia Sudah berulang kali Indonesia melakukan kerjasama dengan Rusia Masalah peremajaan alusista kita Bahkan, Rusia sangat siap membantu apabila Indonesia menginginkan senjata terdahsyat di era sekarang ini Ya, apalagi kalau bukan nuklir Mengetahui jika Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah Rusia berusaha meyakinkan Indonesia untuk segera menyelesaikan kontrak terhadap tangan Pembangunan senjata nuklir ini Jika Indonesia benar-benar sampai memiliki senjata ini Maka tak dipungkir lagi Indonesia adalah negara yang pertama di Asia Tenggara yang memilikinya Tak cuma itu saja Pastinya dengan adanya senjata canggih tersebut Akan membuat musuh-musuh Indonesia pikir-pikir dulu Untuk mengusik kedamaian Indonesia Namun, pembangunan senjata nuklir ini Nampaknya tak akan berjalan dengan mulus Pasalnya, Amerika telah melarang seluruh negara di dunia ini Untuk membuat senjata ini Jika tetap membuatnya Amerika akan boikot negara tersebut Dan tak segan-segan Mencap negara tersebut sebagai musuh mereka Seperti salah satu contohnya adalah Korea Utara Ya, Korea Utara merupakan negara dengan pertumbuhan kuota militer yang sangat besar Di bawah kemimpinan Kim Jong-un Korea Utara berubah Belaksa di gala yang haus akan perang Amerika sudah berusaha mengancam dan melarang Korea Utara Untuk membuat senjata tersebut Namun, hal itu tak digubris oleh Kim Jong-un Bahkan dirinya menggertak balik negara-negara yang melarang dirinya Membuat senjata nuklir tersebut Hmm, apakah Indonesia sudah siap Dimusuhi dunia Dengan membuat senjata paling berbahaya tersebut Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya bro Lanjut Beda halnya dengan Amerika Rusia memperbolehkan negara mana saja Yang ingin menambah kuota militernya Dengan senjata ini Bahkan tak jarang Rusia menawarkan bantuan Untuk membuat senjata ini Salah satu contohnya adalah Indonesia sendiri Oke bro, saya pamit untuk diri Salam tempur Terima kasih telah menonton